Terima kasih Apa itu Transparency Tool? Transparency Tool adalah tools yang pada CorelDRAW untuk memberikan efek tembus pandang pada gambar atau tulisan Nah contohnya seperti ini Nah disini saya sudah memiliki sebuah background warna biru Kemudian kita akan menambahkan sebuah rectangle lagi Kita beri warna hijau misalnya Kemudian Oke Dimana itu efek transparannya Kalian tinggal klik saja Di bagian Interactive Tool Di Toolbox yang kelima dari bawah Kemudian Klik Drop menunya Pilih Transparency Tool Seperti ini bentuknya Bentuk toolsnya Oke Cara pakenya gambar Kalian tinggal klik saja gambar atau textnya Kemudian tarik Seperti ini Yang hitam ini adalah node transparannya Sedangkan yang warna putih adalah node bendanya Kita lihat bedanya Jadi bagian hitam bagian yang hilang Gambar yang hilang Yang putih yang kelihatan Modelnya bisa kita ganti Transparannya Kalau ingin transparannya merata Tembus pandang merata Kita tinggal klik Transparency Type Ini Ada banyak jenisnya Kalau Kita coba satu-satu saja Kalau uniform Dia merata Seperti ini Kalau dia Radial Seperti ini Kalau dia Conical Square Dan sebagainya Kita coba sendiri Kalau dia merata Kalau yang biasa Itu namanya linear Selain gambar Bisa juga Ketulisan Contohnya Kita guna tulisan Namanya Contoh Kita kasih Volume Bagus Supaya kelihatan Kasih Outline Transparency Tool Ini Biasanya dipakai Untuk membuat Efek Reflection Atau Pencerminan Seperti ini Kita copy paste Dulu Tulisannya Kemudian Tarik Ke bagian bawah Nah Dia akan Otomatis Ya Oke Nah Kemudian Untuk Untuk yang bagian bawah Kita tambahkan Efek Transparen Transparen Klik bagian bawah Kemudian Tarik ke bawah Sebagian tulisannya Sudah mulai menghilang Kemudian Note bendanya Note gambarnya Yang warna putih Kita geser Ke bagian atas Supaya bayangannya Akan mirip Seperti bayangan beneran Oke Nah Kalau misalnya Diganti background Kita ikuti Reflection Oke Gimana Gampang kan Nah Nah Kalau misalnya Kita ingin menghilangkan Efek Transparen Misalnya Mengembangkan Seperti semula Nah Caranya gampang Kalian tinggal Klik saja Tulisannya Kemudian Kalian klik Transparen Ya Oke Nah Muncul lagi Note nya Note Benda sama Note Transparen Kemudian Kalian bisa Klik Clear Transparen Seperti ini Kita lihat Transparen Ya Bersambangkan Semua Ya Bagaimana Nambahin Lagi Bisa Oke Gampang kan Gampang 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 Pell